Intro Kecelakaan dialami Robby Purba hingga dilarikan ke IGD Indonesia Sia Putra langsung tulis doa Kabar kurang menyerangkan Datang dari presenter Robby Purba Dia dikabarkan mengalami kecelakaan Bahkan Robby Purba langsung dilarikan ke IGD rumah sakit Terungkap sahabat Ayu Ting Ting itu banyak keluarkan darah Dan lukanya harus mendapatkan jahitan Pria 35 tahun itu mengaku terjatuh Lalu mengalami luka sehingga harus menerima jahitan di bagian tangan Kabar tak menyerangkan ini disampaikan langsung oleh Robby Purba Melalui akun Instagramnya Akhirnya punya jahitan lima saja Hari ini berakhir di IGD guys Kata Robby Purba Saat terjatuh Robby Purba rupanya sempat menahan dengan tangan Karena hal ini tangan Robby mendapati beberapa jahitan Robby Purba berusaha menahan perih saat dokter tengah menangani tangannya Dia mengalihkannya dengan ngobrol bersama dua puri pria yang menuaninya di rumah sakit tersebut Aku yang jatuh mereka yang panik Ucap Robby Purba Sepet jatuh guys Jawab salah satu pria Robby sendiri mengaku bahwa dirinya baru pertama kali merasakan jahitan Selain itu Robby juga menyebut bahwa usai sindian tersebut Darahnya sempat mengalir cukup deras Bahkan sampai jatuh ke lantai saat dirinya turun dari lantai 3 hingga 1 Darahnya gak berhenti Aku turun dari lantai 3 ke lantai 1 Aku tapung darahku tadi Dimakan satu tuh darah Jelasnya Robby Purba menganggap jadinya menimpannya merupakan hal yang biasa Dia juga memastikan kondisinya baik-baik saja Sementara itu Menurut dari kolom komentar Tak sedikit tekan sesama selebis memberikan doa agar Robby segera diberi kesembuhan GWS Abang Robby Ujar Bili Syah Putra GWS Abang Ed Robby Purba Imbu Fitri Soleh Teru Haa ternyata di GGD GWS Jujur sok Semua tadi Timpan Ora Hakim Dapatkan tentunya hal tersebut membuat Bili Syah Putra panik Karena salah satu sahabatnya sedang mengalami kecelakaan Dan harus menyebabkan tangannya dijahit Bili Syah Putra yang memiliki jiwa kemanusiaan cukup tinggi Langsung memberikan rasanya Rasa Bila sungkawa Atau juga ikut berhatiin dengan apa yang dialami oleh Robby Purba Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Begini gaya Bili Syah Putra saat Sanmori pakai Can I'm Artis yang juga komedian Bili Syah Putra merasakan pengalaman seru Saat Sanmori keliling Jakarta dengan motor tiga roda premium Can I'm Tidak hanya pembulu tangkis temanan Kevin sahaja ya Rupanya artis dan juga komedian Bili Syah Putra ikut ke pinjut motor roda tiga premium Can I'm Bahkan adik kandung almahrum Olga Syah Putra ini ambil bagian dalam Sandai Sanmori Morning Ride Sanmori pada minggu kemarin Selain Bili Syah Putra, Sanmori diikuti beberapa konsumen Cam I'm Riker dan Boket Otomotif Seperti serta CO3 Safir Lusa, Sam I'm Productions Manager, Adrian Suryanto mengatakan Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkenalkan kendaraan roda tiga San I'm Riker kepada masyarakat Melalui kegiatan riding yang seru dengan mengundang tokoh-tokoh ternama Yang memiliki hobi dan style yang cocok dengan kendaraan ini Kegiatan Sanmori memang beda dari yang lain Biasanya yang lain Sanmori naik motor roda dua Kali ini kita naik motor roda tiga dan demilikan oleh Bili Syah Putra Yang memang memiliki ketertarikan di bidang adventure dan sports Ujar adilan yang kerap di Sapa Yoyon Can I'm Riker Sanmori mengambil titik stun dari kantor Can I'm Pondok Indah Dan finish di Cafe Jet Ski di Pantai Mutiara Sebanyak 6 Can I'm Riker turut di jalan raya untuk mengikuti kegiatan Cam I Riker Sanmori ini Dengan tagline hashtag Red Lake Not A Water Meserta diajak melihat sejalanan Jakarta dan merasakan sensasi berkenara yang berbeda Melewati titik ikonik kota Jakarta Seperti Cenayan, Semanggi, Beneran, Hai, dan Monas Bili sendiri mengaku sangat menikmati riding bersama-sama Bahkan ia ketahagiannya yang plak San I'm yang merupakan hal baru baginya Riding Nike Riker ini aman banget Serulah pokoknya pengalaman Sanmori Nike Riker Yang jelas ini aman buat pemula, ujar Bili Syahputra Saat riding, Bili menggunakan jeans, balil, dan kacamata hitam Meski pengalaman pertama, ia nampak enjoy menikmati perjalanan Saat riding, Bili nampak gagah Diikuti konsumen atau pengguna Can I'm lainnya Can I'm memiliki dua lini, off-road dan on-road Untuk lini Can I'm on-road dilengkapi dengan model Can I'm Riker Can I'm Speed FT dan juga Can I'm Speed RT Kegiatan ini, Can I'm ini tentunya juga bertucur memperkenalkan model terbaru tahun 2022 Can I'm Riker dibelikan mesin rotak 900cc, 3 silinder segaris, dan berpendingan kairan Tenaga yang dihasilkannya sebanyak 82RK pada 8000 RPM Dan torsi 79,1NM pada 6500 RPM Keseluruhan tenaga ini diadirkan melalui transmisi otomatis CVT Lengkap dengan mekanisme untuk membantu saat mundur Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Potret terbaru Bilisya Putra dengan rambut gondrog dibuci makin ganteng Sosok Bilisya Putra sudah tidak aceng lagi di dunia hiburan tanah air Namanya dikenal, lantaran kerap tampil di televisi Bilisya Putra kini hadir dengan penampilan baru Bilisya Putra tampil dengan rambut gondrog Penampilan terbaru Bilisya Putra menuai banyak pujian Penampilannya dibuci makin ganteng Hal itu terungkap dari unggahan terbaru Bilisya Putra Tampak Bilisya Putra yang mengenakan kaos berkerah putih sedang duduk Penampilan Bilisya Putra berbeda dari sebelumnya Tampak rambutnya kini mulai gondrog Bilisya Putra di foto dari samping Hal ini membuat rambut gondrognya semakin jelas terlihat Penampilan Bilisya Putra menuai banyak komentar dari netizen Mereka memuji penampilan Bilisya Putra Tambah ganteng banget sih Bang rambutnya yang gondrog Tulis at Mom underscore honey Abang gua nama ganteng Tulis at Robby Purba Cakep apa sih bang Tulis at Razor Carlos Si gondrogans Tulis at Rully.afrian.sehran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax